Intro Wa kana mulukuhu ar-raba'ami atisana Ia berkuasa selama 400 tahun lamanya Min syarqi ilaludharbi Dari timur sampai dengan barat Kekuasaan ada dalam Bunggaman Dalam sejarah dikatakan raja ini bernama Namrud Raja ini adalah raja yang sombong Dengan kekuasaan yang dimiliki Mengikibatkan dia menjadi sombong Apa kata raja ini? Kata raja ini kepada semua penyikutnya Arabbun Huayri Arabbun Huayri Adakah Tuhan selain aku? Lalu Allah SWT mengutus seekor lalat Lalat ini masuk ke dalam telinganya Memakan otaknya matilah San raja ini Mati dengan seekor lalat Begitu hinanya Kemudian setelah itu Muncul lagi seorang raja bernama Fir'aun Dimana Fir'aun ini berkata pada penyikutnya Seperti dengan raja Namrud Memiliki subtans yang sama Apa kata Fir'aun? Ana Rabbukumul A'la Saya Tuhanmu yang Maha Tinggi Ternyata kekuasaan Harta itu mengakibatkan Bagian orang Dimana Ketika memiliki harta Ketika memiliki kekuasaan Yang tadinya makhluk Seolah-olah menjadi khalik Seolah-olah menjadi Tuhan Dimana tadi manusia Akan tetapi Dia merasa bahwasanya Dia memiliki sesuatu Yang banyak Dia memiliki Semuanya Simbullah Sifat sombong Angkuh pada dirinya Yang mengikibatkan dia Menjadi Pumbangkan Dia seolah-olah menjadi Raja Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menenggelamkan Fir'aun Bersama dengan penyikutnya Tidak ada tersisa Satupun Apa kesimpulan dari Cerita tadi Bahwasanya Semua yang Allah berikan Kepada kita Di dunia ini Hanyalah bersifat sementara Harta kekayaan Anak-anak Istri Semuanya adalah fitnah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna ma'amwalukum Wa'uladukum fitnah Itu adalah Harta kalian Atau anak-anak kalian Itu hanyalah cobaan Apakah ketika kita diberikan Harta diberikan Anak diberikan Istri Apakah kita bersyukur Atau tidak Kata Allah Apabila kalian bersyukur Pasti kami akan Tambah Pasti kami akan Tambah Hikmatkan Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Dengan cerita tadi Dengan cerita yang nyata Itu menjadikan kita Mendapatkan pelajaran Ada istifadah yang bisa kita ambil Mudah-mudahan kita Termasuk orang-orang yang bersyukur Dengan apa yang Allah berikan kepada kita Syukran Ala husni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh